Kami ingin sampaikan hal yang terkait dengan COVID-19, izin Pak Presiden, per hari kemarin memang kasus positif masih 183, ini masih terbanyak di Indonesia. Tapi kami juga mensyukuri bahwa per hari kemarin ada 241 orang yang sembuh baru. Ini dari proses pelayanan COVID-19 di Jawa Timur, ini kategori yang tertinggi proses penyembuhan dan secara prosentatif 31,47% ini juga adalah prosentase tertinggi kesembuhan. Ini yang harus menjadi warning kami semua, izin Pak Presiden, bahwa memang percepatan penularan COVID-19 ini luar biasa. Kalau menurut daerah ukur di dunia pun dari 4 juta menjadi 8 juta itu 17 hari, di Indonesia 20 ribu menjadi 40 ribu kasus itu dalam waktu 28 hari, di Jawa Timur 4 ribu menjadi 8 ribu kasus itu dalam waktu 14 hari. Ini yang juga terus kami lakukan kewaspadaan di semua lini. Berikutnya izin untuk menyampaikan sebaran kasus di Jawa Timur, dari 10.282 tertinggi memang adalah di Surabaya 48,3%. Berikutnya Sidoarjo, Gersik, dan Kabupaten Kota lainnya 34%. Kami ingin matur terakhir dengan Etagret. Etagret ini menjadi bagian penting untuk membangun kewaspadaan bahwa secara nasional 17,8, Provinsi Jawa Timur 25, Surabaya 189, Surabaya Raya 105 per 100 ribu jumlah populasi. Berikutnya, haran Pak Presiden bagaimana kemudian tracing ini bisa lebih masif. Ini adalah posisi kemampuan masing-masing Kabupaten Kota dalam melakukan tracing. Izin Pak Presiden, sebetulnya kami sudah sempat mendapatkan satu kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni sebetulnya rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86%. Tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 kemarin rate of transmissionnya menjadi 1,08%. Jadi misalnya Surabaya Raya sudah sempat di bawah 1 sampai dengan 6 hari. Surabaya sendiri di bawah 1 sempat sampai 6 hari. Sidoarjo di bawah 1 sempat 8 hari. Gersik di bawah 1 sempat 6 hari. Hari itu kami sudah merasa bahwa kita tunggu sebentar lagi, 8 hari lagi terus di bawah 1. Kita sudah siap masuk pada new normal. Tapi akhirnya kemudian bawaan kami pada saat lebaran supaya silaturahim secara virtual dan seterusnya itu tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal-halalnya nanti secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdol. Maka kita bisa melihat izin Pak Presiden. Jadi dari beberapa hal yang antara lain, temuan dari IKA FKM UNER adalah bahwa di tempat ibadah yang aktif masih 81,7%, yang tidak menggunakan masker 70,6%, kemudian yang tidak physical distancing masih 64,6%. Pasar tradisional, izin Pak Presiden, meskipun kami juga sudah membagi masker berkali-kali, kami juga minta untuk menggunakan face shield, tapi masih 84,1% tidak menggunakan masker, 89% masih belum physical distancing. Dan kemudian tempat sangkruan, masih ada 72,5% yang aktif yang 88,2% tidak menggunakan masker, 89% mereka tidak physical distancing. Pada posisi seperti inilah yang menjadikan kemudian munculnya klaster-klaster baru terutama di titik-titik yang terkait dengan potensi kerumunan masa itu berasal. Berikutnya izin Bapak Presiden, seiring dengan impress terkait dengan refocusing, ada 2,384 triliun anggaran yang kami lakukan untuk bisa memberikan layanan baik mulai promotif preventif, tracing, kuratif maupun dampak sosial ekonomi pasca COVID. Izin berikutnya beberapa hal yang kami lakukan bersama Forkobimda antara lain adalah ada 1.509 kampung tangguh. Yang kami berharap bahwa kampung tangguh ini akan bisa menjadi bagian dari ketahanan kita di lini paling bawah. Tidak sekedar pada saat COVID, tidak sekedar untuk bisa mengantarkan new normal, tetapi ini menjadi penting untuk bisa membangun ketahanan dari lini yang paling bawah karena basisnya adalah RW. Dengan demikian kami berharap kampung tangguh yang sekarang sudah diinisiasi untuk menjadi pesantren tangguh, ini menjadi referensi juga menjadi referensi juga bagi pasar tangguh dan seterusnya. Harapan kami adalah ini akan menjadi referensi bagi ketangguhan dan ketahanan kita secara nasional. Izin Bapak Presiden demikian yang kami laporkan dan bersama kami juga ada Bupati, Wali Kota bersama Forkobimda, juga rumah sakit-rumah sakit rujukan COVID-19, ada 99 rumah sakit rujukan dan 1 rumah sakit lapangan. Dan mereka ada juga bergabung pengusaha APD, mereka yang memberikan support pada awal kami sangat membutuhkan APD bagi tenaga medis, baik tenaga dokter maupun tenaga perawat. Dan kami juga menyampaikan terima kasih Pak Presiden informasi yang kami dapatkan bahwa Bapak Berkenan akan menunjuk Pak Pangkugab Wilhandua untuk menjadi koordinator dari rumah sakit darat lapangan dan tentu adalah untuk mengendalikan seluruh proses pemutusan mata rantai COVID-19 di Jawa Timur. Demikian Bapak, terima kasih dan selanjutnya izin mohon berkenan Bapak kami akan menambahkan laporan terkait dengan langkah-langkah kuratif kami di Jawa Timur. Demikian Bapak, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.